Intro Orahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Alhamdulillah Yang kita muliakan Yang kita hormati bersama Menteri Agama Republik Indonesia Yukus Yakut Halil Kaumas Terima kasih atas kehadirannya Saya memahami jadwal beliau sangat padat Tetapi demi keberhasilan Dan kesuksesan madrasah Beliau hadir bersama kita Sahabat saya Prof. Yohanes Surya Yang telah memberikan Negesi yang luar biasa Dan beliau ingin mengetukularkan ilmunya Yang selama puluhan tahun beliau geluti Untuk bersama-sama mengangkat Harkat martabat orang Indonesia Terutama dalam literasi Nemerik atau matematik Ini menjadi bagian penting Karena terakhir Hasil PISA Program For International Assessment Student Menunjukkan bahwa Indonesia Tahun 2018 Masih bertengger di ranking Yang sangat jauh dari harapan kita Ranking 74 74 untuk Nemerik Dari 79 yang disurvey Jadi OECD Sebuah organisasi tempat berhimpunnya Negara-negara 79 negara Bersepakat mereka untuk bersama-sama Mengukur kemampuan siswa Dan terakhir Hasil PISA tahun 2022 Yang dililis pada tahun 2023 Menunjukkan bahwa Ada angka 71% Siswa Indonesia yang berumur 15 Belum memenuhi Kecukupan minimal Untuk matematik Dan pada hari ini Kita berbahagia Pak Yohanes Turya Bersama timnya akan Melakukan Ihtiar-ihitiar Untuk mengungkit Demi ranking kita Semakin baik Yang saya hormati Yang saya muliakan Ketak khusus Sekaligus PLT Bimas Katolik Dirjen Bimas Katolik Terima kasih Pak Toto Atas kehadirannya Para isolon dua Di lingkungan pendis Hadir Pak SES Pak Direktur Rekinteka Sahabat saya Penyelenggara kegiatan ini Direktur PAI Direktur Diktis Dan PLT Direktur KSKK Yang selalu tampil Menawan Walaupun wajahnya selalu ngantuk Para staf khusus Dan tenaga ahli Bu Ana Para Pak Kanwil Yang luar biasa Para kantor Para kepala madrasah Dan siswa-siswa madrasah Yang hebat Kebuk tangan Untuk siswa-siswa madrasah Kita Mengawali sambutan ini Perkenankan saya Untuk Mengajak bersama Untuk memanjatkan Puji dan syukur Gantan Tilahi Robi Tilahi Robuna Yang pada hari ini Telah memperkenankan Kita semua Dapat berskilaturahmi Bermuajah Dalam kerangka Mengapresiasi Sebuah kegiatan Yang sangat makna Yaitu Launching program Madrasah Pandai Berhitung Melalui Metode gasing Metode gasing ini Saya terjemahkan Dengan cara yang berbeda Dengan Pak Yohanes Saya menyebutnya Nggak bikin pusing Itu aja Ya Selanjutnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Tercurah-limpahkan Pada jujuran kita Nabi Besar Muhammad S.A.W Para keluarganya Para tabi Tabi dengan doa Dan harapan Semoga kita senantiasa Istiqamah Megang ajarannya Hingga kelak Diomil jazah Diomil kiamah Kita memperoleh Sampaternya Gus Menteri Ibu dan Bapak Yang saya hormati Semua Masyarakat pendidik Menyepakati Bahwa Lokomotif Dari Pengukuran Kecerdasan Pendidikan Bagi Peserta didik Itu pada Tiga ranah Yang kemudian Disebut sebagai Literasi baca Literasi namerik Dan literasi sains Yang kemudian Menjadi kesepakatan Bersama Itulah cara mengukur Kemampuan Sistem pendidikan Untuk Mengukur Kemampuan Siswa-siswanya Di dalam memahami Berbagai dialeka Dan dialektik Dan dinamika Kehidupan Tentu Kalau kita membahas Tentang Tiga literasi ini Menjadi panjang Tetapi saya ingin Memberikan Sebuah Pandangan Paling tidak Untuk literasi Numerasi Atau matematik Di depan kita bersama Ibu dan Bapak Ada sebuah angka Lima Angka ini Sebutannya beda-beda Atau Yang mudahnya ini aja Tiga Tiga itu Untuk orang Sunda Lambang ini Diterjemahkan Di dalam sebuah Ungkapan kata Yang nama Tilu Orang Jawa Bilang telu Orang Melayu Bilang tiga Orang Dunia Barat Melalui bahasa Inggrisnya Itu menyebut Tri Simbolnya sama Tetapi Pemakna Simbolnya sama Bunyinya berbeda Maknanya sama Sehingga disepakati Bahwa matematika Adalah bahasa Yang paling Mendunia Ibu dan Bapak Kesepakatan ini Ketika kita Melakukan Rekonstruksi Pada dunia lain Kesepakatan Desimal Dua ditambah Tiga itu Selalu Jawabannya Harus lima Ketika dia Tidak lima Maka ada Persoalan Basis-basis Pengetahuan Atau Asumsi-asumsi Yang digunakan Dan pada hari ini Kita akan melakukan Berbagai pendekatan Agar kemudian Matematika Menjadi bagian Dari proses Pemahaman seseorang Terhadap Proses pembelajaran Dan Program ini adalah Pada fase ini Adalah pilot proyek Karena Gus Menteri Memerintahkan Pada kita semua Agar Melakukan Percepatan Penajaman Pengetahuan Dan Keterampilan Pada bidang matematik Tepatnya pada Tanggal 20 September Dan Alhamdulillah Berkat kerja yang Dalam pandangan saya Baik Itu Pak Direktur Bersama tim hebatnya Bisa melaksanakan Tidak lebih dari Satu bulan Tepuk tangan Buat tim GTK Dan Selanjutnya Saya mohon Gus Menteri Untuk memberikan Arahan pada Kegiatan ini Sekaligus Memberikan Arahan Dan membuka Dan semoga Kegiatan ini Dapat berlangsung Dengan baik Tentu kita berharap Gus Menteri Senantiasa berada Dalam keadaan Sehat dan sukses selalu Amin amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Dan Prof. Yohanes Saya usapkan terima kasih Saya kira sebagai pengantar Laporan Demikian yang saya laporkan Terima kasih atas Perhatiannya Mohon maaf Atas hal yang kurang berkenan Wabillahi Taufiq Walidayah Walinayah Wallahul Muwafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh kita berikan Tepuk tangan yang meriah Terima kasih Kami isyokan Kepada Bapak Muhammad Ali Ramadhani Yang tadi sudah Menyampaikan Laporan penyelenggaraan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.